Wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka mengaku kasihan dengan karyawan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia atau Unibi Kota Bandung yang dipecat lantaran menghina Presiden Jokowi. Ia sempat berupaya untuk mencari nomor telpon mantan karyawan itu. Namun, ia belum berhasil menemukannya sebab akun mantan karyawan itu telah ditutup. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengatakan bahwa alasan dirinya mencari nomor telpon mantan karyawan itu adalah untuk pencarikannya pekerjaan baru usai diberhentikan dari Unibi. Gibran mengungkapkan bahwa ia tidak pernah memperkarakan postingan media sosial mantan karyawan yang menghina Jokowi itu. Sebelumnya, seorang karyawan Unibi, Denny Lugina dikabarkan mengundurkan diri usai unggahannya yang mengumpat Presiden Jokowi viral di media sosial Twitter. Unggahan tersebut kemudian mendapatkan respons dari putra sulung Jokowi. Pihak kampus yang mengetahui hal tersebut kemudian bergegas melakukan klarifikasi. Dari keterangan yang didapatkan oleh pihak kampus, Denny mengaku spontan tanpa berpikir panjang kala mengunggah postingan tersebut. Terima kasih telah menonton!